Intro Oke hello whatsapp guys Balik sama gue Stefan Budyono Channel Budy Builder ya Jadi sekarang ini kesempatan kali ini gue membahas soal Pola makan Jadi disaat kalo kalian lagi diet Menurunkan masa lemak Atau juga pas lagi balking ya Jadi pertanyaan-pertanyaan banyak yang dikasih ke gue Sebelum itu gue bahas dulu makanan ya Jadi ini makanan Gue ada makanan normal ya Ini disediain sama hotel tempat gue isolasi Jadi makanannya itu Seperti biasa Ada karbohidrat Terus juga disini ada sayur berupa Ini apa namanya ya Sawi putih Terus juga ada wortel Terus ini ada untuk proteinnya Dia pake daging sayap ayam Terus juga ada daging yang digoreng Seperti ini Jadi disini gue mau jelasin Untuk temen-temen yang nanya Mungkin bang gue balking Gue cutting Gue harus makan apa ya bang Nah kalo kayak seperti gue Isolasi Gue Dikasih makan kayak gini Gue gak bisa milih Gue gak boleh pesen makanan dari luar ya Ini gue di isolasi di luar negeri Gue gak di Indo Kalo di Indo kan lo bisa pesen Lo bisa pesen di luar Lo bisa minta keluarga masakin ya Tapi karena ini gue gak ada keluarga gue yang masakin lagi Dan gue gak bisa pesen makan dari luar Jadi sebelum isolasi gue udah persiapkan diri gue ya Gue by the way gue gak kena corona Gue gak kena virus ya Gue bebas Gue santai Gue sehat Cuma karena ini peraturan negara Kalo misalnya lo mau masuk negaranya dia Harus isolasi dulu Jadinya gue repot sendiri nih Ya jadi Gue ada persiapan whey protein Gue taro di belakang Gue gak kasih tunjuk wheynya mereknya apa Tapi yang pasti Gue ada bawa whey Kenapa gue gak kasih tunjuk mereknya Karena seperti yang gue bilang Gue itu mau nge-push orang buat tau Wah itu semuanya sama Jadi lu beli pokoknya yang BPOM Jadi aman Terus yang mereknya gak Gak terlihat mencurigakan gitu lah ya Terus kalo udah Yang harganya juga cukup oke lah Jangan yang terlalu mahal Karena inget Lu jangan liat marketingnya doang Karena inget Bahannya semua sama Yang penting dia punya merek yang cukup mumpuni Terus juga gak terlalu mencurigakan Dari segi harga ya Kok bisa terlalu murah banget gitu Yaudah lah Itu kemungkinan besar Lu akan oke Dan gue akan Gue pake merek yang itu Jadi di pasar termasuk Salah satu yang paling murah ya Untuk detail susu protein Bisa liat di video gue yang lain Tapi yang pasti Protein yang kayak gini doang Ini gak cukup buat gue gitu loh Gue butuh 2 kali berat badan Dan ini paling gue taker Paling cuma sekitar 20 Jadi gue sekarang sehari Gue butuh minum whey Itu sekitar 5 scoop Sampai 6 scoop ya Tergantung makanan hariannya Kadang gue dapet makanan yang bagus Tapi kadang seperti ini Gue dapet yang jelek ya Nah sekarang Untuk temen-temen yang nanya gue Bang gue kalo misalnya cutting Baking, balking Gue harus makannya Makan apa nih Harus seperti apa gitu loh Itu disesuaikan dengan kalian ya Kalo kayak gue Gue nih jarang gerak disini Gue gak jalan Gue di hotel luang Gue gak mau jalan kemana Gue muter-muter disini gitu loh Nah makanya itu sesuaikan dengan aktivitas ya Kalo gue Gue tambahin aktivitas kardio disini Hit ya Gue pake Hit yang Kayak misalnya mountain climber Atau jalan cepat disini Atau misalnya gue bisa kayak lompat cepat Burpees Bisa juga squat jump Itu gue lakukan sekitar 15 rounds ya 15 puteran Jadi 15 detik lari yang kenceng banget Terus 40 detik itu santainya Terus seperti itu diputer sampai 15 puteran Seperti itu Jadi gue ada sedikit pergerakan Karena kalo gak jantung gue gak ngapa-ngapain Gue cuma tidur-duduk Tidur-duduk pas kerja doang Selain dari itu Gue ada homework out Yang pastinya kemarin ada gue post Salah satu contohnya Hari ini pun gue latihan lagi Ini udah hari ketiga Gue lagi isolasi ya Jadi Seperti yang kalian liat Kegiatannya minim banget Jadi gue harus aktif sendiri Jadi untuk kalian Tergantung Liat Aktivitas kalian apa Kalo misalnya kalian tuh Aktivitasnya kerja doang Pergi pulang naik mobil Mungkin kalian gak bisa makan terlalu banyak Tapi biar kalian gak pusing Ambil satu angka kalori Misal 2000 Udah Terus selalu mau cutting Atau mau bulking Ambil satu angka Udah Pokoknya lo liat 2000 itu dalam 2 minggu Itu bikin arah Berat badan lo tuh kemana Kalo berat badan lo naik Itu artinya lo Kalorinya sudah bagus di bulking Liat naiknya berapa Kalo naiknya lebih dari setengah kilo per minggu Turunin Kalo misalnya turunnya lebih Kurang Eh lebih dari setengah kilo Juga naikin Jangan terlalu cepet Ingat Turun berat badan kalo bisa Hanya setengah kilo Per minggunya ya Karena ingat Lebih dari itu Lo akan mendapatkan gejala Yang namanya Cheating Lo bisa mendapatkan gejala kalap Itu udah bener-bener gue alami Diet tuh paling penting Lo bisa turun Tapi lo bertahankan Itu beratnya Jangan terlalu cepet Sama dengan naik berat badan Lo naik terlalu cepet Itu lemak doang yang naik Lo turun terlalu cepet Otot lo yang habis Banyak habis ya Bukannya habis semua tuh Enggak Banyak yang habis Dan lo ada potensi Untuk balik lagi ke atas Jadi hati-hati disitu Setelah lo menemukan angka itu Udah lo tinggal liat aja Geraknya kayak gimana Gitu loh Jadi lo jangan nanya gue Makannya harus gimana Gitu Karena makan kayak gimana Itu lo yang ngatur Yang penting protein lo cukup Sayur lo ada makan Dan Udah Selesai Kalori lo terjaga Liat dari berat badan Arahnya kemana Kalo kurangnya tambahin Terlalu banyak kurangnya Kurangin lagi Seperti itu Oke Jadi kayak gini Jujur Jujur ya Jujur Ini gue buang makanan Gue mau gak mau Karena gue gak bisa request Ini bener-bener dari hotelnya Dan gue dikasih nasi ini Banyak banget Bener-bener banyak ya Kalian bisa lihat Banyak banget Gue gak mau makan semuanya ini Karena alasan buang-buang makanan Gitu ya Jadi jujur untuk 10 hari ini Gue akan banyak buang makanan Karena gue gak bisa kasih orang Disini Dan gue gak bisa request Dan gue gak mau bikin badan gue Jadi gak sehat Karena inget Gue bikin diri gue jadi gendut Buat apa Jadi disini Gue rasa orang yang gak ngatur kayak gue Keluar sini akan naik Sekitar 2-3 kilo 4 kilo Jadi itu pilihan hidup Gue pilih untuk Mau gak mau Gue buang dulu Untuk sementara Untuk makanan gorengan seperti ini Yang pastinya gue gak buang Gue kebanyakan buang tuh Cuma nasi-nasi Sama Sayur-sayur yang terlalu berminyak Kalau terlalu berminyak Gue gak mau makan Karena Yang gak sehat juga buat gue Dan juga Dibanding benefitnya Makan sayur Dapet seratnya Lebih Jelek Kalau gue minum Makan ini gitu Gak untung lah istilahnya Gue untungnya Ada bawa kayak minuman serat gitu Yang udah gue persiapin juga Jadi gue untuk kebutuhan Salat harian tuh Tercukupi Dan juga untuk vitamin mineral Gue juga ada juga Multivitamin Jadi Gue tercukupi juga Jadi gue udah ada Preparation ya temen-temen ya Bukan yang nasal Karena gue mungkin juga Udah lebih Peduli untuk Nutrisi ya Makanya gue udah Siapin semuanya itu Maka itu kalian bisa juga Ditiru yang gue bilangin Nah Untuk makanan yang gorengan Gini-gini Gue gak buang Karena protein itu mahal Jadi gue tetap makan Cuma ya Kalorinya harus gue atur Ingat Jadi bukan dibilang Gak boleh dimakan Gak boleh Cuma ya Kalori lo harus tanggung sendiri Gitu Gue sehari sekarang Cuma sekitar 1800 Untuk maintain Berat badan gue ya Di 76 76,2 76,5 Jalan-jalan disitu aja Gitu Karena disini gue juga Jarang keringetan ya Susah Karena AC gue nyala terus ini Kalo gue matiin Jadinya panas banget Jadi Gue jarang berkeringat ya disini Jadi Nanti gue jamin Kalo gue udah mulai Olahraga lagi di luar Gue banyak keringetan tuh Bakal drop Agak sekitar banyak Sekitar setengah kilo mungkin Tapi ya Seperti itulah Jalan ya Jadi Untuk kalian yang masih bingung Balking seperti apa Katik seperti apa Udah gue kasih tadi Panduan di depan Makan apa aja boleh Tapi jangan lupa protein Sayur-sayur Dan juga Karbo disesuaikan dengan Aktivitas Kalo udah tau aktivitasnya dikit Ya harus Lebih Harus lebih aktif dikit Harus lebih apa Proaktif Jadi maksudnya udah tau Geraknya dikit Karbo jangan naik Banyak gitu Taker dari Catetan Kalo udah tau dengan Kalori segitu beratnya malah nambah Berarti yaudah Kurangin Jadi situ geraknya Oke Sampai situ aja videonya Kalo misalnya kalian suka Jangan lupa di like Di share dan juga di subscribe And I'll see you guys Gue makan dulu Bye bye